Rasanya bosan ya, berbicara COVID-19, apalagi dampaknya terhadap kehidupan. Seluruh aspek-aspek kehidupan terkena akibatnya, dari pendidikan hingga ekonomi. COVID-19 membuat UMKM-UMKM harus memutar otaknya agar usahanya tidak ikut berguguran. Dengan berdarah-darah, UMKM Indonesia terus berusaha agar tetap bertahan, sebab mereka adalah salah satu tumpuan ekonomi bangsa Indonesia. Salah satu usaha yang tetap eksis di masa-masa seperti ini adalah Zayeda Herbal Indonesia, yang berlokasi di Kecamatan Cipocok, Kota Serang. Zayeda Herbal Nusantara memproduksi serbuk herbal, mulai dari proses tanam hingga pengolahan dilakukan sendiri. Jahe, kunyit, temulawak, gula aren, serta rempah-rempah lainnya diproduksi secara higienis dan tanpa campuran apapun. Waktu corona mulai bulan Februari, mulai Februari kan kita corona ya, mulai ada pandemi COVID itu, COVID-19. Februari-Maret itu justru om set saya paling bagus di masa-masa awal pandemi. Karena memang sudah terbukti sampai sekarang pun masih banyak perawat rumah sakit COVID-19 yang mengkonsumsi jahe merah buat imun tubuhnya. Bolehlah sekarang-sekarang ini kita cari tambahan penghasilan untuk menjual produk lain. Misalnya kalau biasanya jualan baso ya boleh jualan jahe merah, kan hanya posting, kita ada linknya gitu ya, cuma posting di status WA dan sebagainya. Atau membuat produk yang misalkan dia fashion, ya beralihlah ke masker gitu ya. Pandemi bukanlah sebuah halangan untuk menyerah pada keadaan. Masih banyak peluang yang bisa diambil. Mari tetap nyalakan semangat untuk tetap bertumbuh bersama Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.